Kita mau tanya nih dok, apa sih, kan ini aku suka ada mitos ya, bahwa kita kalau belum jelas, belum tiga bulan jangan terlalu happy-happy, jangan diumbar-umbar dulu gitu, mitosnya nanti kalau di terlalu bahagia, terlalu mengumbar, itu nanti ada apa-apa. Itu sebenarnya apa sih, itu tadi saya dokter udah jelasin, cuman dibalik mitos itu sebenarnya ada penjelasan apa? Iya, jadi kalau yang bisa saya jelaskan sebenarnya yang satu tadi biochemical pregnancy, kalau terlalu early kita udah mengumbar gitu, ternyata kan belum tentu jadi ya, belum tentu berlanjut menjadi kehamilan klinis. Lalu yang kedua kalau dari sisi medis dan penelitian, nah kehamilan itu ada checkpointnya, nah salah satu checkpoint aman adalah kalau sudah mencapai 10 minggu. Kenapa? Karena dari penelitian, keguguran banyak terjadi kalau kurang dari 10 minggu, dia angkanya masih tinggi, tapi kalau udah lebih dari situ sebenarnya udah checkpoint yang lebih aman lagi. Langsung gini, Adi langsung gini, bergabung, karena mereka udah bikin video pengumuman kehamilan ya, seperti apa, coba kita lihat yang berikut ini. Oke kan gak sabar ya, namanya pengantin baru kalau mau pengen nama itu nih gak sabar. Karena kita ngasih tau supaya didoain juga. Iya, 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 didoain juga. Tapi benar gak sih, harusnya kita tuh memang lebih calm gitu, karena emosi itu juga bisa mempengaruhi perkembangan sel-sel janin. Betul, ya. Itu juga? Betul. Emosi, ya? Emosi mempengaruhi hormon ya. Oh, emosi mempengaruhi hormon. Itu semua emosi? Seneng, sedih, marah. Yang bagusnya gitu. Atau kita harus woles-woles aja. Yang bagusnya happy tentunya. Harus woles aja gitu ya? Woles happy. Harus santai, sans dulu gitu ya. Nah dok, saya tanya pengalaman saya, waktu kemarin kehamilan pertama saya kemudian tidak berkembang, terus dikuretkan, itu kan mau tiga bulan. Tapi sesudahnya memang sedih pasti kehilangan gitu. Tapi saya masih ngerasa sedih yang kayaknya mirip-mirip kayak baby blues. Apakah itu ada benar kayak gitu? Karena hormon juga. Jadi lebih sedih gitu loh. Kalau secara teori, pasti keguguran not really ya. Jadi biasanya baby blues dialami pada habis lahiran gitu ya. Karena kan kalau ibu yang habis lahiran, pressure berat, kurang tidur gitu ya. Itu gak ada kaitannya dengan hormon juga? Itu ada kaitannya dengan hormon. Tapi kalau secara teori sih, mungkin yang bisa dibilang kalau untuk Mbak Feni masih sedih. Karena saya tahu bahwa itu masih early gitu. Sebenarnya di otak tahu kayaknya ya ini emang karena gak berkembang kan jadinya. Tapi sedihnya tuh kayak sedih, sedih benar-benar ada gitu loh. Berarti kita doakan semoga segera ada lagi ya. Udah ada, udah gede. Oke, jadi kalau berapa kali kemana maksudnya? Berapa kali ke dokter kandungan dok? Jadi kalau, ini kan tadi ada yang kehamilan kemikal sama yang klinis gitu. Jadi kita kalau mau ngumumin baiknya, biar gak gitu loh kecewa banget gitu ya. Itu kapan dok? Atau kita harus memastikan berapa kali? Kekandungan, kerdok terandungan. Supaya, iya gitu. Actually sih kalau sudah misalnya 7-8 minggu ya, kita bisa identifikasi detak jantungnya gitu. Lalu ada struktur-struktur yang kita bisa nilai ya. Misalnya kayak kantong kuning telurnya, strukturnya oke. Sebenarnya udah oke sih. Udah oke. Kan kayak tadi yang dibilang Mas Adi, kebahagiaan harus kita bagi supaya banyak yang doain. Jadi sebenarnya itu kaitannya ya sama tubuh dan alami ya, nakural aja ya. Bukan gara-gara, kamu sih terlalu bahagia. Makanya gitu gak ada kaitannya gitu. Gak ada ya. Jadi itu tidak ada kaitannya. Makanya udah dijelasin sama dokter. Dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya. Untuk Keisha dan Adi, terima kasih. Sehat selalu ya Mas Adi, Mbak Keisha. Kita masih mau bahas sedikit lagi. Ada lagi, kita ada dua tamu lagi yang akan mengajarin kita masak dan juga dancing. Dancing sambil masak. Dan kemana-mana, tetap dirumpi. Tidak. Tidak. Terima kasih. Tidak. Tidak. Tidak.